Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang user pegawai dan user admin unit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan yaitu role administrator, yaitu super administrator. Yaitu di mana modul ini, modul yang mengelola seluruh fitur-fitur yang ada di aplikasi Ekinnergy ini. Oke, langsung saja. Kita akan login terlebih dahulu menggunakan akun administrator. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan menu-menu apa saja yang ada di role administrator. Ketika kita berhasil login, pertama kali kita akan disuguhkan oleh menu grafik, yaitu di mana dashboardnya ini nampilin grafik jumlah PNS dan CPNS yang saat ini. Jadi di sini bisa kita lihat langsung jumlah PNSnya sekarang ada berapa, kemudian CPNSnya berapa, dan kemudian jumlah yang belum di-set. Jadi 65 ini adalah, yang berwarna biru ini adalah jumlah pegawai yang belum di-set. Dia CPNS atau CPNS, jadi dia masuk kategori belum dilakukan apa-apa ya. Jadi di sini ada beberapa menu, yaitu menu master. Di dalam menu-menu master ini terdapat beberapa menu lagi, yaitu menu user, pegawai, jabatan, perangkat, golongan, dan hari libur. Jadi saya akan menjelaskan satu per satu secara rinci. Pertama sekali kita akan menjelaskan menu user, yaitu di sini menu yang ada di sini, menu user yang login. Jadi contohnya nih, nip-nip, jadi kan masing-masing pegawai itu login menggunakan nip, kemudian passwordnya, masing-masing memiliki password sendiri ya. Kemudian role-nya, contoh seperti ini, super administrator, username-nya apa, kemudian role-nya apa, kemudian contohnya Nurleli Sabriani ini, dengan nip ini dia status-sal sebagai admin unit, jadi dia seperti video sebelumnya ya, admin unit bisa mengisi SPT pegawai yang ada di lingkup instansi dia. Kemudian ada role-role lainnya seperti ini, dia itu adalah pegawai biasa yang hanya bisa mengisi produktifitas dan absensi saja seperti biasanya. Selanjutnya untuk ngebuat akun ya, ini ngebuat akun di sini, kalau untuk role admin dia bisa langsung aja masukkan nama, kemudian username apa, kemudian passwordnya apa, kemudian role-nya. Jadi tinggal dipilih aja role-nya apa, tapi kalau untuk pegawai, itu konsumsi data dari mana, itu kan langsung otomatis tuh dari fingerprint, jadi dia ada di menu pegawai. Jadi, data ini sinkron, ketika di klik ini dia sinkron, data pegawainya ke mesin fingerprintnya, ke servernya ya. Jadi nanti tinggal nampil seperti ini contohnya, ada beberapa yang belum diisi, jadi seperti ini. Jadi kita cukup klik tombol pinsil ini ya, untuk edit, pastikan harus ada nip-nya ya, kalau pegawai, kemudian tempat lahirnya, tanggal lahir, kemudian pilih jabatan baru, contohnya jabatannya yang sekarang ini apa, kemudian tanggal jabatannya dimulai dan kapan. Selanjutnya jabatan utama itu sama seperti jabatan baru, cuma jabatan yang saat ini. Kemudian dipilih golongannya, golongan apa, tanggal masuknya kapan, statusnya, pastikan statusnya harus dipilih ya. Dia PNS atau CPNS. Nanti setelah dipilih, kita tinggal klik yang ini, make account. Jadi ketika dia di klik yang ini, di make account, maka nanti datanya akan terekspor di user. Jadi dia baru bisa login dengan nip dan password defaultnya. Jadi pastikan sekali dia harus ada data pegawainya terlebih dahulu, agar akunnya bisa dibuat. Selanjutnya menu jabatan. Menu jabatan ini adalah jumlah pagu ya. Jadi pagunya itu diisi dari menu jabatan. Kita isi pertama contohnya, kita isi nama jabatannya apa, kemudian jenis jabatannya, struktural, fungsional, atau pelaksana. Nah, selanjutnya kelasnya, oh ini nama instansinya, dia di instansi mana dulu. Selanjutnya kelas, kelas berapa. Kemudian pagu besaran tpp-nya, diisi tanpa tanda koma ya, jadi ketikan angka aja. Oke. Ini cukup mudah ya, disini prosesnya ada crude, itu create, edit, crude ya, crude, update, and delete kalau nggak salah ya. Oh, saya lupa-lupa juga. Kemudian disini ada perangkat, sama seperti jabatan, sistemnya adalah add, kemudian edit, kemudian delete, macam biasa ya. Di perangkat. Cuma yang berbeda di perangkat ini adalah, disini kita memasukkan lokasi atau peta, titik koordinatnya. Jadi kenapa seperti itu? Jadi tujuannya nanti ini, ketika data ini sudah diintegrasikan ke aplikasi absensi yang berbasis Android, maka nanti dia akan memvalidasi lokasinya di mana. Jadi kalau lokasinya nggak sesuai sama latitude dan longtitudenya, kemudian radiusnya berapa, maka dia bisa absen dari Android. Jadi ini tujuannya untuk integrasi ke Android, maka wajib sekali kita isi. Ini sampel untuk pengisiannya seperti ini. Kita masukkan nama perangkatnya, kemudian latitude-longtitudenya, kalau kita nggak tahu kita cukup dari sini aja ya. Kita cari aja wilayah kita di mana, kemudian kita geser aja contohnya di sini. Nanti kan langsung otomasi terisi dia, sesuai lokasi kita. Kalau kurang gede, tinggal kita gede aja tanda tambah ini. Sesuaikan aja sama lokasi di mana. Jadi tinggal klik aja itu nanti langsung berubah. Kemudian nama perangkatnya apa, perangkat ini instansi ya. Kemudian radiusnya berapa meter? Jadi cukup masukkan aja, entah 10 meter atau 5 meter sampelnya seperti itu. Oke, saya rasa cukup mudah untuk bagian ini. Selanjutnya di bagian golongan. Di sini kita akan mengisi golongan apa aja yang ada di lingkup pemkap kita ya. Jadi di sini udah saya sesuaikan ya untuk golongan, jadi kayaknya nggak perlu lagi diisi. Jadi masing-masing udah ada ya. Di sini kayak pengatur muda tek 1 ya, 2B gitu ya. Pengatur muda ini, ini udah ada ya, tinggal nggak perlu lagi diisi kayaknya. Kemudian ada modul hari libur. Modul hari libur ini manual ya. Kenapa dibuat manual? Karena kalau mengikuti dari Google Map, kadang ada perubahan. Contohnya seperti hari libur atau hari raya yang diundur tiba-tiba. Karena apa kan? Jadi di sini kalau mengikuti Google Map itu kan nggak berubah itu. Jadi kita akan ngebuat modul liburnya sendiri. Jadi pastikan untuk administrator, dia menambahkan data hari liburnya. Jadi biar di hari tertentu itu maka tidak akan ada potongan karena hari itu dinyatakan libur. Jadi ini sampel ya untuk tahun 2022, ini udah diisi. Selanjutnya ada modul menu perizinan. Perizinan ini apa? Jadi nanti modul ini isinya ada izin atau bisa dibilang cuti ya. Kemudian SPT dan apel. Kita masuk ke menu izin dulu. Jadi menu izin ini kita bisa menambahkan izin. Contohnya semua ya. Kalau di sini dari administrator, dia bisa ngisi semua. Semua pegawai yang ada di lingkup PMCAP ya. Kemudian tanggal berapa ke tanggal berapa. Tinggal di klik aja yang gambar kalender. Selanjutnya pastikan di upload file fotonya. Untuk buktinya ya. Kemudian keterangan bisa ditambahkan. Jadi di sini menu izin ini kalau dari administrator, dia bisa mengedit dan menghapus dan menambahkan. Tapi kalau dari sisi admin unit, dia hanya bisa menambahkan saja. Selanjutnya menu SPT. SPT ini dia hampir sama sih. Seperti izin ya. Hampir sama juga yang macam dia ambil admin unit. Cuma di sini ada beberapa kelebihannya. Dia bisa menghapus contohnya. Contohnya ada yang SPT yang salah. Nanti admin unit terkait melaporkan ke administrator. Maka bisa dihapus. Untuk isinya hampir sama. Sama pun bukan hampir sama lagi. Dia pertama masukkan namanya. Kemudian dari kapan ke kapan. Kota tujuan. Kemudian bukti SPT dan keterangannya apa. Sebagai tambahan. Selanjutnya ada menu appell. Ini appell ini adalah untuk appell gabungan. Jadi jika ada pegawai yang tidak melakukan appell, kita cukup tambahkan saja. Add. Kemudian namanya siapa orangnya. Untuk fitur ini cuma ada di administrator ya. Kemudian contohnya ini ya. Kemudian Nurya contohnya. Kita buat dia keterangannya apa. Hadir. Jadi kalau dia hadir. Dia tidak ada ngaruh ke jumlah pendapatan disiplin dia. Atau pagu TPP dia yang disiplin. Tapi kalau kita buat tidak hadir. Maka akan dikurangi 2% dari 40% yang diterima dia yang disiplin. Oke. Selanjutnya ada menu penggajian. Menu penggajian ini adalah untuk melihat report masing-masing instansi. Jadi kita bisa memilih nih. Instansi apa yang mau kita lihat contohnya. Contohnya kita masukkan minfo gitu kan. Kemudian bulan berapa. Kita lihat lah. Ini macam menu laporan ya. Dia di admin unit. Cuma bedanya dia bisa melihat keseluruhan yang ada di instansi. Bisa melihat dan bisa mengeksport dalam bentuk Excel ya. Atau XLX formatnya. Kemudian disini ada. Kalau mau mencetak produktivitas pegawai sendiri ya. Jadi kalau disini nampilin secara keseluruhan global seperti ini. Sedangkan kalau disini. Dia memilih. Apa ya. Pegawainya. Kita kembali dulu. Dia memilih pegawainya secara personal. Jadi sampelnya ini saya klik lagi. Pilih unit kerjanya. Ups. Ini dia. Kemudian pilih pegawainya. Nah ini baru nampil nih. Contohnya kayak gini. Kita bisa nampilin November contohnya. Tampilkan pegawai. Berapa yang terima. Kemudian kita juga bisa mencetak secara personal. Data pegawai yang bersangkutan ini. Seperti ini. Kemudian ada menu pengaturan. Di menu pengaturan ini ada dua submenu lagi. Yaitu ASN tidak absen. Dan website setting. Yang pertama sekali yang perlu diperhatikan adalah menu ASN tidak absen. Dimana menu ini untuk meng-set pegawai yang dinyatakan wajib tidak absen. Atau tidak wajib ya. Tidak wajib absen gitu. Contohnya seperti kepala dinas. Kemudian jabatan-jabatan tertentu ya. Camat dan lain-lainnya. Jadi caranya cukup mudah. Kita cari aja namanya siapa orangnya. Contohnya seperti ini gitu kan. Langsung kita add aja. Nanti datanya akan nambah disini. Kemudian kita juga bisa meng-edit seandainya salah. Jadi tinggal kita edit. Ini ya. Jadi tinggal dirubah aja. Mau dirubah siapa orangnya ini saya kembalikan lagi aja. Jadi seperti ini. Jadi agak sedikit berbeda ya. ASN tidak absen dan ASN yang pegawai biasa ya. Atau CPNS juga. Jadi disini saya jelaskan. Contohnya seperti ini ya. Contoh. Atas nama Samsudin ini. Coba kalau kita cek. Dia menunya ada berbeda ya. Ini dia. Ini. Saya copy terlebih dahulu. Dia berbedanya dimana. Nanti saya terangkan. Kita lanjut dulu ke pengaturannya. Di website setting ini cuma untuk mengganti nama ini ya. Nama aplikasinya. Jadi kita kisah ubah. Kemudian address itu ini apa ya. Cuma sebagai tambahan aja di aplikasi ini. Ini cuma sebagai nama-nama dari aplikasi dan tempatnya dimana. Kemudian ada menu terakhir yaitu gate locks. Gate locks ini adalah sinkronisasi antara mesin fingerprint atau server fingerprint ke aplikasi e-kenergia. Jadi contohnya kalau disini kalau di klik itu akan mengambil data fingerprint terbaru. Nanti akan ada prosesnya. Oke. Maka akan masuk data terbaru. Karena nggak ada data terbaru maka dia akan seperti ini. Cuma ini untuk ini. Ini nggak perlu di klik setiap hari atau beberapa saat. Karena ini udah dibuat crown job. Atau otomatis. Dia akan mengambil data. Bisa kita setting juga. Contohnya disini saya buat dia 1 hari 2 kali pengambilan setiap 12 jam. Jadi bisa juga disetting per jam sekali juga bisa dia meng-get datanya. Jadi data yang dari fingerprint itu diambilnya ada jeda waktunya ya. Oke. Oke di bagian modul administrator di e-kenergia ini sudah semua saya jelaskan. Kita lanjut ke tadi ada yang saya jelaskan tadi perbedaan pegawai no absent ya. Tadi yang disini ya. Pegawai no absent. Ini saya keluarkan terlebih dahulu. Sorry. Salah passwordnya. Jadi bedanya itu adalah di bagian produktivitas atau menu tpp-nya. Yang dimana? Kalau pegawai no absent atau yang tidak wajib absent. Dia akan mendapatkan nilai disiplinnya full. Yang dari 100%. Contohnya ini kita lihat rinciannya. Untuk pagu jabatan dia kan 20 juta. Kedisiplinannya 8 juta. Adalah 40%-nya. Jadi dari 40%-nya dia ini nerima full. Jadi nggak ada potongan sama sekali untuk absensinya. Kenapa? Karena dia memang pegawai yang tidak wajib absent. Kemudian untuk produktivitas yang dia belum mendapatkannya. Karena untuk produktivitas dia harus mengisikan terlebih dahulu keatasannya dan di-assise atau di-approve. Di sini untuk produktivitasnya sebesar 12 juta dia belum mendapatkannya. Karena dia belum ada melaporkan keatasannya. Dan di sini juga belum di-set atasannya ya. Jadi harus di-set terlebih dahulu. Di sini yang membedakannya adalah aturannya. Yang dimana kalau pegawai no absent ya. Pegawai no absent itu dia nggak mesti absensi. Jadi kalau pegawai biasa dia harus melakukan absensi dulu. Tidak ada potongan 3% baru bisa melaporkan produktivitas. Nah kita coba di sini. Ini kita aja ya cari siapa aja gitu atasannya. Kita coba. Ini sampel ya. Contohnya seperti ini. Contohnya saya laporkan lah satu sampel. Tanggal 1. Tidak bertanya dulu. Tes. Dia bisa melaporkan produktivitasnya. Tanpa harus dia melakukan absensi. Itu perbedaan dari pegawai no absent dan pegawai biasa pada umumnya. Saya rasa cukup sampai di sini videonya. Untuk yang kurang jelas atau kurang memahami. Bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.